Ini kurang lebih untuk yang di SMA 1, kebetulan kita ini sedang running atau sedang berjalan untuk perekaman KTPL bagi pemula di SMA 1. Sekarang lokusnya, tempatnya, ini kurang lebih untuk jumlah keseluruhan itu ada sekitar 600. Cuman setelah kita filter dan kita sandingkan datanya, ternyata ada yang sudah memiliki KTP dan sudah direkam juga, tinggal kita cetakan KTP-nya. Jadi hari ini kurang lebih kita ada 80 sampai 100. 80 sampai dengan 100. Kita tahu sama Bapak Icai, katanya yang mau bikin KTP, kumpulin kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Kita harus segera jemput bola untuk perekaman, percepatan perekaman dan juga mencetakannya. Jadi untuk mensuksesan pemilu yang nanti tanggal 17 April, Pilek dan Pilpes, kita disupport apalagi ini pemilih yang potensial, pemilih pemula generasi millennial. Jadi jangan sampai mereka terhambat dengan kartu tanda penduduk untuk salah satu syarat sebagai pemilih. Duk Capilnya datang kemari menjemput bola untuk memastikan bahwa tanggal 17 April sudah memiliki KTP semua. Kemudian kami data ada 600 sekian siswa yang sudah berhak mendapatkan KTP. Kemudian kami input ternyata sekitar 80 siswa yang belum punya KTP. Maka diajukan, kemudian mereka membuat jadwal. Dan harus kita jemput karena mereka yang ada di SMA-SMA itu kan kendalanya mereka sekolah. Ada kegiatan belajar-mengajar. Jadi kita sengaja datang ke sekolah itu untuk supaya mereka tidak terganggu belajar-mengajarnya. Kalau nggak ada sosialisasi kayak gini, misalkan nggak ada pengajakan kayak gini, kayak Pak Ica itu. Langsung aja datang ke itunya, jangan diem. Ini sebetulnya kita udah running dari Januari, Pak. Dari Januari kita udah berjalan. Jadi kita di setiap kecamatan itu ada operator atau tenaga yang dirinas kependudukan. Jadi mereka secara mandiri mobile ke sekolah-sekolah yang ada di seluruh Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Senang. Senang? Iya. Akan digunakan untuk apa? Buat ikutan mobil. Untuk mobil. Buat ikutan mobil. Oke. Au-